Oke, selamat malam saudara sekalian, selamat siang atau selamat pagi di mana saudara berada. Terima kasih saudara telah setia sampai kepada akhir daripada buku Roma. Hari ini adalah pelajaran terakhir buku Roma. Saudara telah menunjukkan kesetiaan terhadap firman Tuhan dan saudara menghormati firman Tuhan. Dan saat ini, sementara kita lagi bikin acara ini, saya tahu di Eropa lagi siaran pemakaman Ratu Inggris yang terkenal. Semua orang kagum kepada Inggris. Dan sekarang pun kita pakai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya membaca sebuah ulasan di National Geographic bahwa salah satu sebab kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional adalah karena Raja Inggris lah yang menerjemahkan Alkitab dengan sangat indah. Yaitu namanya Raja James, King James. Dan King James Version inilah yang telah berumur ratusan tahun dan dilakukan untuk menghormati Tuhan walaupun mendapat tentangan dan bahaya dari Paus pada waktu itu di Eropa. Jadi oleh sebab Inggris ini sangat menghormati Tuhan dan firmannya, maka Inggris mendapat kehormatan bahasanya jadi bahasa internasional. Saya ingat satu ayat di 1 Samuel 2 ayat 30, katakan apa? Barang siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Jadi saya ingin ucapkan salut kepada saudara sekalian yang rajin, setia, mau menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Itu adalah sebuah penghormatan saudara terhadap firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan akan membalas semua orang yang menghormati firmannya. Hari ini kita akan belajar pelajaran terakhir dari buku Roma yang saya beri judul Iman dalam Praktek. Diambil dari pasal 12 sampai 15. Saya minta waktu setengah jam untuk presentasi, setelah itu saudara siapkan tambahan, keterangan, pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Baik, saudara sekalian, pelajaran hari ini saya ringkaskan dalam tiga bagian. Yang pertama adalah hasil pembenaran oleh Iman adalah perubahan tabiat. Yang kedua, praktekasi terhadap anggota gereja, terhadap pemerintah, terhadap sesama. Dan yang ketiga, kita mau ambil aplikasi yaitu apa rahasia perubahan tabiat. Baik, Paulus memulai pasal 12 sampai 15 itu dengan sebuah kesimpulan atau sebuah nasihat yang sangat penting tentang hasil pembenaran Iman. Dengan kata lain Paulus mau bilang begini, Setelah saya berbicara tentang pembenaran oleh Iman, lalu apa berikutnya? Inilah nasihat telahir Paulus. Roma 12, S1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Aku menesihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus bilang, oh karena itu. Jadi setelah kita belajar pembenaran oleh Iman, penurutan oleh Iman. Sekarang Paulus bilang, saya mau kasih satu nasihat, yaitu kamu harus mengalami perubahan. Nah kata perubahan ini dalam Grika itu digunakan kata metamorfosa. Jadi Paulus kira-kira bilang begini, saya menasihatkan kamu supaya kamu mengalami metamorfosa. Apa itu metamorfosa? Itu adalah sebuah istilah yang sekarang dalam biologi dipakai untuk perubahan sebuah makhluk dari bentuknya yang jelek, menjadi yang bagus. Contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dalam hidupnya mengalami metamorfosa. Dari sebuah kepompong yang jelek, ulat yang jelek, dibungkus dalam bentuk kepompong, kalau sudah waktunya dia akan keluar dan menghasilkan kupu-kupu yang indah sekali. Jadi kata metamorfosa inilah yang Paulus bilang, saya ingin kamu mengalami metamorfosa tabiat. Baik, tabiat apa yang Paulus inginkan atau cita-citakan? Dia bilang adalah tabiat baru yang digerakkan oleh kasih agape. Bahasa aslinya kasih yang tingkat paling tinggi namanya agape. Roma 13, ayat 9 dan 10, Paulus bilang begini, karena firman, jangan berjina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga tersimpul dalam firman ini. Paulus sedang mengutip 10 hukum Allah. 10 hukum yang disampaikan lewat Musa. Yaitu, dia bilang apa? Yang tersimpul. Jadi kesimpulan dari seluruh hukum Torah, dia kutip dari kitab imamat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Torah. Jadi Paulus katakan bahwa kalau setelah kita mengalami pembenaran oleh iman, setelah kita mengerti pembenaran oleh iman, setelah kita mau menurut hukum Tuhan oleh iman, kita harus mengalami perubahan tabiat. Dan perubahan tabiatnya adalah bahwa kita mempunyai sebuah motif baru. Pendorong semua hidup kita yang berikutnya adalah kasih. Bukan takut, bukan sungkan, bukan tradisi, bukan kebiasaan. Tetapi kasih. Jadi, dalam Roma, Paulus selalu membahas tentang pembenaran oleh iman, akan selalu diikuti oleh penurutan 10 hukum, tetapi berdasarkan kasih. Inilah tabiat baru yang harus terjadi, menurut Paulus. Baik. Nah, Paulus ini selain adalah seorang yang konseptual, dia bisa menjelaskan hal-hal yang rohani, dengan sangat teratur, memberikan konsep yang jelas tentang pembenaran oleh iman. Tetapi, saya kagum juga, karena Paulus adalah seorang yang praktis juga. Dia tidak selalu bicara teori yang tinggi. dia memberitahukan juga bagaimana prakteknya. Praktikal sekali. Jadi, bagian kedua kita akan belajar praktekasi yang diberikan oleh Paulus. Nah, praktekasi ini, kalau saudara baca dari pasal 12 sampai 15, saudara akan dapati banyak sekali nasihat yang bagus. Nah, dari nasihat yang bagus ini, saya kelompokkan jadi tiga kelompok saja. Yaitu, praktekasi terhadap anggota gereja, praktekasi terhadap pemerintah, praktekasi terhadap sesama manusia. Baik. Kita lihat apa yang Paulus bilang, praktekasi terhadap anggota gereja. Nomor satu, Paulus bilang, jangan anggap diri kamu penting. Roma 12, ayat 3 katakan, berdasarkan kasih karunia yang di anugerahkan kepada aku, aku berkata setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan yang hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia, salah terjemahan, atau tidak tepat terjemahannya. Coba kalau kita lihat yang bahasa Inggris, akan jadi mengerti. Di dalam bahasa Inggris bilang, katanya, not to think of himself more highly than he out the thing. Janganlah kamu memikirkan diri kamu lebih tinggi dari yang patut. Jadi, dengan kata lain, ayat ini Paulus bilang, jangan sombong, jangan anggap kamu itu lebih penting daripada orang lain, kira-kira begitulah. Jadi, bagaimana mempraktekan perubahan tabiat ini di dalam gereja terhadap sesama orang seiman? Paulus bilang, jangan anggap diri kamu lebih penting. Bagaimana caranya, katanya. Paulus juga secara praktis kasih ayat yang lain. Roma 12, ayat 6, dia katakan, kamu harus hati sepikir. Terus, janganlah menganggap dirimu pandai. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa saya lebih tahu dari dia. Doktrin saya lebih benar dari dia. Paulus bilang, jangan. Mungkin kamu cukup pandai, tetapi jangan menganggap dirimu pandai. Karena itu adalah tabiat lama. itu bukan hasil pembenaran oleh iman. Kemudian dalam Roma 12, ayat 10, Paulus bilang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Praktis bukan? Paulus bilang, bagaimana supaya jangan menganggap diri kamu lebih penting? Kasih salam lebih dulu. Mungkin kamu yang peluk lebih dulu, sapa lebih dulu. Kalau kamu rasa ada orang yang kurang lama, bagaimana kalau kamu lebih lama sama dia? Jadi jangan gengsi, jangan anggap orang lain, anggap saja orang lain itu lebih penting, lebih pandai. Ada sesuatu dari dia yang dia tahu, kamu tidak. Nah, inilah nasihat Paulus yang pertama dalam hidup dengan anggota gereja yang lain. Yang kedua, Paulus bilang, terimalah perbedaan-perbedaan sesama anggota gereja. Roma 12, ayat 4 dan 5, Paulus kasih nasihat begini, sebab sama seperti satu tubuh, kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Nah, Paulus menggunakan tentang anggota tubuh ini, tangan, mata, kepala, kaki itu berbeda-beda fungsinya, tetapi semuanya bekerja sama. Walaupun berbeda, tapi kompak. Tidak ada berantem. Paulus menggunakan ini untuk ilustrasi dalam keanggotaan gereja kita. Di ayat 5 dia bilang begini, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam krisis, kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi, buat orang yang punya musuh di gereja, ada kesel sama orang gereja, terimalah perbedaan-perbedaan ini. Banyak orang, setiap orang diberikan talenta yang berbeda oleh Tuhan. Paulus mendaftarkan ada 7 talenta di sini, bernubuat, melayani, menasihati, membagikan sesuatu, memimpin, murah hati, kemurahan. Jadi, tiap orang punya kelebihan masing-masing. Paulus bilang, terimalah perbedaan ini. Terima. Oke, inilah perubahan tabiat yang Paulus bilang, lakukan ini ya. Sekarang kita lanjut tentang nasihat untuk sesama gereja. Paulus bilang, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam ayat Roma 12, ayat 17, ayat 18, Paulus bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, kalau kamu mampu lakukan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan ribut, jangan bertengkar. Oke, jadi Paulus sebenarnya ingin kita ini praktikal. Jauhi apa? Konflik, kritik, teguran yang kasar, debat, walaupun debat Alkitab jelek itu. Balaslah dengan kebaikan. Jadi usahakan hidup damai di dalam gereja. Yang keempat, Paulus bilang, rajinlah dalam pelayanan, tapi dengan motif yang bagus. Motif yang bagusnya apa? Roma 12, ayat 11, katakan, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah romu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sudah sekalian, kadang-kadang ada orang yang, kalau punya teman pelayanan yang baik, dia rajin melayani. Tetapi kalau pelayanannya tidak dihargai, dikritik, mungkin dicerca, malah, maka kerajinannya jadi kendor. Paulus bilang, jangan begitu, tetap kerjakan pelayanan, dengan royang menyala-nyala, seolah-olah, kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi, hasil pembenaran oleh iman adalah, motif pelayanan kita jadi baru semua. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan lagi dilemahkan pelayanan kita oleh tanah manusia lain. Baik, itu tadi pertama, praktekasi dalam gereja. Sekarang, Paulus bergerak, lebih lanjut, dia bilang, praktekasi terhadap pemerintah. Bagaimana ini? Di dalam Roma 13, ayat 1 dan 2, Paulus bilang begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah-pemerintah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dalam ayat 4, King James Version menggunakan kata, pemerintah itu adalah minister Tuhan. Minister itu kan pendeta, pelayan, hamba Tuhan. Jadi, Paulus menggunakan kata minister untuk orang seperti Timotius, seperti Petrus, semua yang melayani gereja jemaat. Tetapi itu Paulus juga menggunakan kata minister untuk pemerintah. Jadi, pemerintah adalah minister Tuhan. Jadi, ada orang tanya, mungkin bingung ya, apa kita mesti tunduk semua sama pemerintah? Sampai di mana batasnya? Kalau salah, bagaimana pemerintah? Ini rame kan, waktu orang dianjurkan vaksin, atau pemerintah bikin peraturan ini, dan itu tentang selama pandemi. Banyak orang Kristen berselisih dan tidak mau menurut kepada negara. Jadi, pertanyaannya, sampai mana batasnya? Ya, sejauh mungkin, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Prinsip ini diberikan dalam kisah Rasul-Rasul 5, 29-nya, ketika Petrus dan Rasul disuruh jangan beritakan firman. Mereka bilang, jawabannya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi, kapan kita harus memilih tidak menuruti pemerintah lagi? Yaitu kalau mereka melawan Allah. Jadi, selama pemerintah itu tidak melawan Allah, turutilah sejauh-jauhnya. Tunduk, patuh pada aturan pemerintah. Yang kedua, Paulus bilang, bayarlah pajak. Ayat 6, Roma 13, ayat 6, dan 7 bilang begini, itu sebabnya maka kamu harus bayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayangkan, ya, petugas pajak adalah pelayan Allah. Jadi, bayar pajak. Nah, saudara perlu mengerti bahwa Paulus menulis kepada Roma ini. Roma itu adalah penjajah. Kitab Roma, ya. Pada zaman dia, Roma adalah penjajah. Tetapi dia tahu, dan dia belajar nubuatan bahwa walaupun penjajah itu memang diizinkan Tuhan. Digunakan Tuhan untuk maksud-maksud Tuhan. Jadi, walaupun mereka adalah penjajah, Paulus bilang, bayar pajak sama mereka. Sama seperti Yesus waktu hidup juga, kan? Boleh nggak bayar pajak? Yesus bilang, bayar kepada Kaisar. Apa yang Kaisar punya? Berikan kepada Allah. Yang Allah punya. Jadi, bayar pajak. Ini adalah hasil pembenaran oleh iman. Baik. Yang ketiga, praktek kasih terhadap sesama. Paulus kasih banyak nasihat. Saya lingkaskan beberapa. Saudara mungkin bisa dapat lebih banyak lagi kalau saudara mau belajar dari satu demi satu. Saya ambil, saya ringkaskan kelompok-kelompokan menjadi beberapa saja. Nomor satu, praktek terhadap sesama. Paulus bilang apa? Jangan merugikan orang lain. Di dalam Roma 13.8, Paulus bilang, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sudah sekalian, saya perlu beritahukan juga bahwa ini janganlah kamu berhutang apa-apa. Ini bukan hutang uang. Seringkali orang menggunakan ayat ini bahwa nggak boleh minjem uang. Ya boleh minjem uang, kalau minjemnya benar. Dan bisa kembalikan. Kita ke bank juga boleh, pinjem uang. Jadi jangan berhutang di sini itu berasal dari kata gerika, itu pelos. Pelos itu artinya mengambil keuntungan dan memanfaatkan dari orang lain. Jadi terjemahannya ini kurang begitu pas. Seharusnya begini, janganlah kamu merugikan siapapun. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia menuruti hukum torat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Jadi jangan kamu berhutang apa-apa itu, maksudnya jangan berbuat jahat kepada siapapun. Saya gunakan kata yang lebih simpel. Jangan merugikan orang lain. Jangan memanfaatkan orang lain. Yang kedua, Paulus bilang inilah praktekasi, yaitu toleransi dalam perbedaan pendapat. Toleransi sejauh mungkin. Seringkali orang setelah beragama, punya keyakinan yang sangat kuat, jadi keras, jadi intoleran, jadi suka nyalahin, suka mengecilkan diri, enggak mau lagi bergaul sama orang yang pendapatnya beda, cara makannya beda, jadi kita terpecah-pecah. Sama keluarga-keluarga yang berbeda pendapat sama kita, terpisah-pisah. Paulus bilang toleran. Mari kita baca kata yang digunakan Paulus. Roma 14, S1. Terimalah orang yang lemah imannya, apa katanya? Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Udah enggak usah dibahas kira-kira bahasa sehari-hari gitu ya. Udah jangan mempersoalkan hal-hal yang sepele. Jangan biasa berdebat. Bahkan dalam hal agama juga, dalam hal keyakinan-keyakinan juga. Toleransi, sabar. Tapi kita perlu tahu bahwa dalam Roma 14, ada sedikit kebingungan bahwa sebagian orang, bahwa Paulus bilang, kalau orang yakin mau makan apa, makan saja. Enggak usah bahas pendapatnya. Saya berikan latar belakang bahwa Roma 14 itu bukan bicara tentang makanan halal dan haram, yaitu makanan haram tentunya adalah makanan yang Tuhan bilang tidak sehat. Di dalam Roma 14 itu bicara soal makan sayur, eh sorry, boleh makan segala jenis daging atau makan sayur saja. Jadi ini makan segala atau makan daging atau tidak makan daging. Ini bukan soal halal atau haram. Kenapa? Nah, Paulus menulis kepada Roma, dia akan menulis dari Korintus. Dan kita tahu dari pelajaran pertama, bahwa Paulus tahu persoalan di Roma dari Priscila dan Akhila sahabatnya di Korintus. Jadi di Korintus juga punya problem yang sama. Jadi dari 1 Korintus 8, 4 dan 9, kita dapati bahwa memang orang-orang yang baru jadi Kristen ini takut makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu latar belakangnya. Jadi ada yang mau makan daging, ada yang tidak mau. Karena orang Roma biasa mempersembahkan daging itu kepada berhala sebelum dijual di pasar. Jadi Paulus bilang, Sudahlah, berhala kan nggak bisa makan. Ya, kalau yang nggak takut sama berhala, makan aja. Kalau yang takut bahwa, wah ini sari makanannya sudah dihisap sama berhala, yaudah jangan makanlah. Jadi begitulah perdebatan di Roma sama dengan di Korintus. Jadi Paulus bilang, toleransi dalam perbedaan soal makanan, soal hal-hal yang sepele. Yang ketiga, Paulus bilang, jangan menghakimi. Di dalam ayat 13 misalnya, karena itu janganlah kita menghakimi. Oke. Nah, apa artinya jangan menghakimi? Jika lo saudara lihat pelajaran kita yang sebelumnya, kita pernah membahas ajaran khotbah Yesus di atas bukit. Di dalam Matius 7, Yesus membahas tentang jangan menghakimi. Nah, waktu itu kita belajar, apa artinya jangan menghakimi? Artinya jangan tidak sabar terhadap kelemahan orang lain. Jangan suka perasaan kaburuk. Jangan suka menebak motif orang. Jangan biasa mengkritik. Jangan biasa muda nyalahin orang. Sabar. Jangan biasa menghakimi. Jadi menghakimi ini adalah kebiasaan mengkritik salah satunya. Oke. Jadi Paulus katakan begitu. Nah, contoh kasus yang Paulus berikan adalah jangan terlalu membesar-besarkan soal makanan dan minuman. Dalam Roma 14, saya 20, Paulus bilang janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah atau pekerjaan Injil oleh karena makanan. Celakalah orang yang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi Paulus bilang, jangan membesarkan hal yang bukan hal besar. Baik. Jadi Paulus bilang, contoh, jangan suka menghakimi adalah soal makan, minum. Dan Paulus bilang, jangan suka menghakimi itu maksudnya jangan suka mengkritik. Kadang-kadang kita pakai istilah yang cantik. Kritik membangun. Sebenarnya kritik itu semua menyakitkan. Saya berikan sebuah kutipan yang menarik perhatian saya dan bijaksana. Dari buku Ministry of Healing. Buku yang bagus. Tentang mengapa, jangan mengkritik ya. Dikatakan menunjuk kesalahan orang lain selalu mempermalukan. Janganlah menambah kepahitan dengan kritik yang tidak perlu. Tidak ada orang yang dimenangkan dengan kritik. Malah banyak hati makin mengeras. Sikap yang lemah-lembut. Itulah yang bisa menyelamatkan orang yang bersalah. Jadi sudah sekalian, kritik ini memang bikin hati orang makin keras. Jadi itu sebabnya Paulus mengulang nasihat Yesus. Jangan menghakimi. Jangan mengkritik maksudnya. Oke. Yang keempat, Paulus bilang cari kepentingan bersama. Di dalam Roma 15, 1 dan 2, Paulus kasih nasihat bagus. Kita yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Mencari kepentingan sendiri. Eh 2, tetapi kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun dia. Dalam bahasa manajemen ada istilah win-win. Kita harus selalu cari solusi yang win-win. Apa yang baik buat dia? Bukan apa yang baik buat saya. Ada orang yang kalau negosiasi selalu pengen win-lose. Guacuan, kamu rugi. Jangan ya, Paulus bilang, kalau kamu telah mengalami perubahan tabiat, biasakan pikirkan kepentingan orang lain. Apakah dia dapat manfaat dengan penawaran ini? Jadi biasa berpikir win-win. Atau biasa berusaha melayani orang lain. Itulah yang di dalam nasihat Yesus katanya apa? Seorang pemimpin, siapa yang mau kemuka diantara kamu, handaklah jadi pelayan bagi yang lain. Jadi dalam bahasa kerennya kan disebut servant leadership. Kepemimpinan yang menjadi hamba. Jadi orang yang mau jadi orang hebat, dia adalah orang yang paling melayani. Paling memperhatikan kepentingan orang lain juga. Jadi inilah nasihat keempat dari Paulus tentang aplikasi kasih kepada sesama. Ada beberapa nasihat yang lain yang bagus, tetapi bisalah kita gabung-gabungkan kepada empat kelompok besar ini. Jika lo saudara memperhatikan detailnya, banyak sekali nasihat yang bagus. Mungkin cocok buat hidup saudara. Pelajarilah lagi Roma 12-15. Nah sudah sekalian, ringkasan dari Roma 12-15 sudah selesai. Sekarang izinkan saya untuk ambil sebuah ilustrasi aplikasi tentang rahasia perubahan karakter. Apa kunci perubahan yang Paulus nasihatkan di sini? Saya baca lagi Roma 12-1-2. Paulus bilang apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemuran Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah saudara sekalian, mempersembahkan tubuh itu sebenarnya adalah bahasa Bait Suci. Yaitu tiap hari di Bait Suci kan dipersembahkan domba, harus dibakar. Ada tepung, harus dibakar. Jadi bakar itu mempersembahkan di altar, itu pakai api. Jadi Paulus sekarang bilang, saudara-saudara sekalian, saya menasihatkan kamu bahwa kan upacara Bait Suci ini sudah tidak perlu lagi. Sekarang gantinya, kamu bakar aja tubuhmu. Kalau kamu bakar tubuhmu, ayat dua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi bagaimana karakter ini bisa berubah, kata Paulus? Bakar tubuhmu. Persembahkan tubuhmu. Oke, memang kita tahu bahwa di Bait Suci, saya kutip dari imamat 6-9, Musa tulis begini, perintahkan ini kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas metzbah, semalam-malaman sampai pagi. Sudah tahu membakar domba, daging domba itu tidak cepat. Bakar pagi sampai siang, masih belum hangus, kata Musa kepada Harun, korban bakaran itu harus tinggal semalam-malaman sampai pagi. Artinya apa? Proses pembakaran korban itu perlu waktu, bukan perubahan tabiat itu terjadi sekejap berarti, dan harus terus menerus sampai terbakar semua. Nah, kata terus menerus inilah yang menarik perhatian saya sebenarnya sekaliannya. Seringkali kita berharap berubah tabiat dalam waktu singkat. Kita pikir bahwa kita ingin jadi baik dalam waktu yang singkat. Tetapi bukan itu rahasia perubahan tabiat. Paulus bilang apa? Bakar tubuhmu setiap hari. Terus menerus dan itulah rahasia perubahan. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ketika saya lomba lari maraton pertama kali, waktu masih muda. Satu kali saya ikut maraton di kantor wali kota. Wali kota pakai pistol untuk memberikan tanda start. Saya lihat banyak orang yang badannya keker-keker. Saya mulai keder hati saya, lihat orang yang hebat. Tetapi saya ingin menang. Jadi supaya menang, saya coba desak-desak supaya dapat tempat yang di depan. Saya pikir kalau berdiri di paling depan, mungkin akan jadi juara. Kemungkinan besar. Lebih besar kemungkinan jadi juara. Jadi waktu pistol itu diledahkan, saya berlari sedapat-dapatnya. Dan saya di depan. Saya lihat orang ke belakang, orang-orang yang badannya lebih keker-keker dari saya itu, ketinggalan jauh di belakang. Lari terus. Tetapi sudah tahu bahwa maraton bukan soal yang pertama yang penting. Tetapi soal ketahanan. Ketahanan yang terus menerus. Baru saya lari 100 meter, 200 meter. Saya sudah terkehabisan tenaga. tenaga dan capek sekali hampir mau berhenti lari. Karena saya kelelahan, satu demi satu orang di belakang saya, melewati saya. Dan saya tidak pernah jadi juara. Sudah sekalian, dari perlombaan ini, saya belajar satu pelajaran. Yang menentukan. Bukan awal. Melainkan akhir. Jadi saya aplikasikan untuk pelajaran kita hari ini. Perubahan tabiat bukan kalau kita mengalami pertobatan sekali. Atau pertobatan dua kali. Atau bukan kalau kita dengar kotbah tersentuh sekali. Tersentuh dua kali. Atau kalau kita ikut belajar Alkitab sesekali. Atau mungkin kita semangat pelayanan. Bukan itu yang penting. Melainkan apa? Yesus berkata di dalam Matius 24-13. Tetapi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sudah sekalian, pekerjaan perubahan tabiat adalah sebuah proses. Panjang. Sampai kita bertemu dengan Yesus. Sebagai penutup, inilah ajakan saya, saudara sekalian. Ajakan Paulus buat kita semua. Buanglah tabiat lama. Bakarlah setiap hari. Lalu berubahlah. Itulah cara beragama yang disukai oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk mengalami perubahan ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tentu kepala sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Bapak dalam surga, terima kasih. Tuhan telah memberikan kami hati yang rindu untuk belajar kitab Roma. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa banyak sahabat-sahabat yang selalu rajin, rindu mencari kebenaran firman Tuhan. Mereka telah menunjukkan rasa hormat kepada firman Tuhan. Biarlah sesuai dengan janji Tuhan bahwa Engkau akan menghormati orang yang menghormati Engkau. Tuhan, pelajaran hari ini telah menolong kami untuk bagaimana mempraktekan iman dalam sehari-hari. Kami mengetahui bahwa ketidaksama banyak kelemahan dan ketidaksanggupan kami. Bantulah kami ya Tuhan supaya hati kami berubah. Tabiat kami berubah dari hari ke hari. Sehingga bila mana Yesus datang, kami layak untuk bertemu dengan Raja kami, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.